Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Teribrata 12. Berita hari ini, tawuran bercekam di Jogja buntut penganiayaan anggota kelompok silat. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. Jogja menjadi trending Twitter pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2023. Pada malam hari, lantaran diduga rombongan peguruan silat membuat kerusuhan di Yogyakarta. Kerusuhan dimulai di Jalan Kenari seputaran Balai Kota Yogyakarta sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil polisi yang menghalangi kerusuhan tersebut sempat dilempari batu. Bahkan masa yang diamankan di dalam truk sempat menembakkan petasan ke arah warga. Diketahui awal mula kerusuhan ini karena adanya penganiayaan di kawasan pantai Parang Tritis terhadap anggota kelompok silat PSHT inisial AS. Sementara itu, tersangka penganiayaan adalah kelompok superter sepak bola Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, Pores Bantul telah menetapkan tiga tersangka. Kapolda daerah istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nenggolan, telah memastikan kondisi di sudut kota Yogyakarta sudah kondusif. Ia juga minta warga Yogyakarta agar tidak terpancing provokasi yang berujung kerusuhan dengan pihak lain. Pihaknya juga telah mengevakuasi ratusan anggota kelompok kemaapolda daerah istimewa Yogyakarta, menggunakan 16 truk milik polisi agar situasi kondusif. Dari Yogyakarta, tim liputan melaporkan.